Guys guys gue pengen nanya nih, kalian pake heater di rumah biasanya untuk pencegahan atau untuk pengobatan guys Jadi gue akan jelasin dulu ya, pencegahan itu berarti kalian pakenya terus-terusan Kayak misal 24 jam terus-terusan kalian nyalain heater kalian di rumah Nah kalau untuk pengobatan biasanya dinyalakan ketika ada ikan yang kena sakit guys Nah kalau kalian gimana guys, heater ini digunakan sebagai pencegahan atau sebagai pengobatan Coba komen ya di kolom komentar Nah kalau gue pribadi pake heater ini sebagai pengobatan ya Karena alasan yang pertama, kalau dipake pencegahan Kalau misalkan ada ikan gue yang terkena jamur, sakit gitu kan Ya gue bingung bakal ngobatinnya seperti apa gitu kan Jadi ya gue pake heater ini ketika ada ikan yang sakit gitu kan Dan poin yang kedua adalah hemat listrik guys Jadi kan heater ini lumayan besar ya daya serap listriknya gitu kan Jadi bisa hemat listrik sih kalau misalkan heater ini gak nyalain 24 jam Dan yang lainnya ya untuk mencegah heaternya cepet rusak atau mungkin tiba-tiba rusak gue gak tau kan Karena mungkin sebagian kita pake heaternya yang murah gitu kan bukan yang mahal Jadi misalkan dipake pas pengobatan aja Itu bisa mengurangi lah potensi rusak ketika dipake gitu kan Jadi ya gitu aja mungkin ya Bye bye